Jangkri, Bos. Jangkri, Bos. Jangkri. Jangkri. Tadi ya, tadi ya kita lihat bagaimana. Apalagi yang paling kelihatan di Permak tuh seorang Abimana ya. Abimana ya? Jauh banget loh. Bener-bener diubah gitu loh. Bener-bener mulutnya bisa agak ya ngikutin. Ngikutin perannya jadi seorang dono gitu. Itu katanya tuh ya, buat dapetin gigi palsunya itu dia tuh pergi sampai ke Singapura loh. Nah tuh, makanya demi mendapatkan kemiripan yang sama seperti dono ya. Totalitas. Terus perutnya dibunci-buncitin. Bunci-bunci-buncitin. Paket lana cut bray. Cut bray. Kemejanya agak sempit-sempit dikit gitu ya. Tanah di perut. Gitalah pokoknya. Warkop DKI Reborn. Jangkri, Bos 41. Jadi, kisahnya ini kalo lu tadi liat apa namanya? Tadi apa namanya? Trailernya. Jadi mereka berdiket tuh pake seragam. Pake seragam petugas. Jadi itu seragam petugas namanya Cips. Cips. Cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial. Oh, kayak Nick Burst. Yoi. Beneran kan Cips. Beneran. Jadi mereka ikut membagi soal setelah gitu. Untuk ya agak meminimalisir penjahat-penjahat lah. Jadi mereka bertiga itu bertugas. Tapi ga tau kenapa mereka tuh malu buat masalah terus. Jadi sebenernya tuh mereka yang buat masalahnya. Mereka buat masalah terus. Bukan apa mecah masalah tapi membuat masalah. Nah, jadi ada kisah mereka lagi disuruh kejar begal. Begal. Disuruh kejar begal dia. Terus, ga tau kenapa dia tuh buat masalah dengan dia tuh menabrak apa ya. Menabrak kayak suatu pameran gitu. Dan dia harus berganti duit sebesar 8 miliar rupiah. Wah, duh. Itu masalah intinya. Pokoknya sampai nanti akhirnya dipanggillah. Jadi ketua Cips ini manggil seorang perempuan dari Perancis. Dari anggota Cips juga. Jadi Cips ini tuh ternyata banyak. Ga cuma di Indonesia doang. Tapi dia juga manggil Sophie. Dan bagaimana keselanjutnya makin nonton WarCop DK Ribbon Part 1. Jadi ceritanya tuh beda dari WarCop DK yang sebelumnya ya. Tapi katanya memang film ini WarCop DK Ribbon ini memang banyak gabungan. Kan WarCop DK kan ada jangkrik bos, ada maju kena mundur kena. IQ jongkok. IQ jongkok. Abis itu banyak kan tadi apa namanya. Jadi film-filmnya itu kayak digabungin jadi satu gitu. Sentan kredit. Pokoknya disambungin gitu ya. Mungkin ada part dari film apa dimasukin kesini. Disambungin. Tapi ada benang merahnya itu mereka harus menyelamatkan. Ya itulah tadi dia harus mengejar begal itu. Mengganti. Mengganti. Ya dan bagaimana mereka harus menanggulangi. Dendai harus mereka bayar sebesar 8. Nah ini juga ada fakta-fakta uniknya nih ya. Ya. Jadi Indro ingin WarCop DK ini. Seperti James Bond kayak Batman kayak Spider-Man gitu. Indro ingin menjual film ini ke Falcon Picture. Amin. Jadi semoga film ini semua terus berkembang ya. Terus berkembang. Apalagi nanti part 2 kita belum tau bagaimana kisah part 2 ya. Terus apalagi tuh. Si Indro ini masih ikut campur dalam pembuatan film ini. Ya. Kayak seperti yang tadi. Indro main gitar. Jadi nanti si Indro ini. Kan nanti yang perannya si Indro kan Tora Sudiro. Tapi si Indro nanti main film juga. Main film jadi Indro yang jaman sekarang. Jadi. Kan filmnya itu kan ceritain jaman dulu. Jaman sekarang ntar Indro nya hadir. Oh. Dibalikin kayak ini ya. Kayak film Titanic gitu ya. Nah. Jadi si Indro saya cerita lagi tentang sejaknya itu. Begitu. Begitu. Oke. Itu dia. Wargup DKD Bond part 1. Dan abis ini kita bakal ada. Pokoknya harus nonton kalian ya. Oh itu. Highly recommended banget. Iya. Oke. Abis ini kita mau bahas. Masih film Indonesia. Dan ini film. Pokoknya spesial lah. Spesial. Maka jangan kemana. Tetap di Cinema Lounge.